Intro Hai Sobat Mantus, di video kali ini kita mengunboxing produk Soundpeats R3 Siapa yang gak tau merk yang satu ini? Salah satu brand audio dengan kualitas Qualcomm yang oke banget Kali ini dia ngeluarin Soundpeats R3 Yang kalau dari foto produknya disini layoutnya mirip banget sama Airpods generasi ketiga Nah dia kecil banget nih disini Dan disini tulisannya Qualcomm QCC3040 Qualcomm True Wireless Mirroring Technology Dan Qualcomm Adaptive FPTX Itu adalah fitur-fiturnya Dan TWS ini juga cocok banget buat kalian yang suka berolahraga Untuk spesifikasinya Bluetoothnya udah V5.2 Playtime-nya sekitar 17,5 jam Dengan charging case APX5 rating Kontrolnya itu ada touch control Beratnya 1,16 oz Dan dilengkapi Adaptive FPTX Nah disini ada unit TWS-nya Disini ukurannya lebih kecil dari yang saya bayangin Tapi ini kita save for the last Lanjut disini ada dus kecil Harusnya sih isinya kabel charger ya Ya benar isinya adalah kabel USB to Type-C untuk charging boxnya Seperti Sunpits yang lain semuanya udah pake port yang Type-C Isi boxnya itu aja udah kosong Lanjut ke isi dari dalam boxnya Disini ada buku manual Sunpits R3 Isinya tersedia dalam berbagai macam bahasa Isinya tentang spesifikasi dan fitur lengkap dalam buku manual ini Jadi itu aja isi boxnya cuma buku manual Kabel charger Sama main unitnya Sangat simple Nah sekarang kita bahas Sunpits R3-nya sendiri Dari luar terlihat kalau ini emang kecil banget ya Bahkan lebih kecil dari punya Apple yang generasi ketiga Desainnya bener-bener compact dan simple Dengan full body hitam tanpa adornamen yang mencuri perhatian saya Ada lampu indikator di bagian depan Dan satu tombol untuk pairingnya Jadi untuk pairing dia tidak dari touch control di earbudsnya Melainkan dari charging boxnya Di charging boxnya ada keterangan kanan kirinya Di sisi bawah ada port Type-C untuk chargingnya Dan ini ukurannya beneran sekecil itu ya Saya ukur dengan jari saya Desainnya super compact, simple, cocok banget buat kalian bawa-bawa saat wala raga Untuk tutup charging case-nya sendiri Magnetnya cukup kuat Bahannya plastik tapi tidak terkesan murahannya Dan untuk earbudnya sendiri berwarna hitam doff dengan fitting half in ear Di sisi belakang ada logo Sunpits sebagai touch controlnya Dan titik kecil di belakang ini adalah mikrofon Di bagian nozzle cukup rapat, cocok buat kalian yang gak suka earphone yang terlalu sil Di bawahnya dia menggunakan magnetik untuk chargingnya Dan kita tidak perlu hold seperti TWS lain untuk nyalain device-nya Karena dia udah auto-power on saat diangkat dari charging box Dan untuk pairing kalian harus menggunakan tombol yang ada di charging boxnya Tinggal cari device Sunpits R3 Kita connect Dan TWS siap digunakan Berbeda dengan TWS lainnya Sunpits ini jika kita klik dua kali itu untuk pause dan play Dan sekali klik untuk kontrol volumenya Selengkapnya tentang touch control bisa kalian lihat di buku manualnya aja Lengkap banget disini sampai cara reset pairingnya pun juga ada Overall dari box packaging masih sama dengan varian yang sebelumnya Jadi tidak ada upgrade untuk packaging Atau mungkin isi dari packagingnya bisa dipersimpel Karena ya isinya cuma TWS, buku manual, sama kabel charging Tapi disini semuanya dipackage secara terpisah Ini kayak lebih wasting space aja Fisik charging boxnya unik, bener-bener compact dan simple Saya personally suka banget apalagi ini udah mirip banget sama airpods skin 3 Bahkan lebih kecil dari fisiknya dan warnanya itu full hitam Jadi saya suka banget disitu Walaupun terbuat dari plastik tapi tidak terasa murahan sama sekali fisiknya Earbud saya sendiri half in ear cocok buat kalian yang gak suka pake in ear yang pake karet gitu Suaranya tidak terlalu seal Tapi kalau di volume besar kalian tetap gak bisa denger suara kondisi sekitar Buat dengerin musik enak banget Bassnya juga lumayan kerasa Mungkin kalau ada tambahan ear tips yang buat half in ear Ini bisa lebih kerasa lagi bassnya Untuk di range harga 400 ribuan ini worth to buy banget menurut saya Apalagi ada fitur adaptable aptX dari Qualcomm yang cocok banget buat kalian yang suka telponan Kalau kalian tertarik beli bisa langsung cek di skripsi di bawah Saya bakal taruh linknya disana Mungkin segitu aja buat review dan unboxing Sunpit R3 dari Mantus Komen di bawah kita harus unboxing apa di video selanjutnya Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe See you in another video Goodbye Bye